Intro Halo, saya Angga Dianne Saya adalah petani urban Saya baru belajar setelah melakukan kesalahan Dan selamat datang di vlog Doing by Learning Hari ini kita akan belajar apa ya? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang kita ke Ya, bawah Kita ke train station Habis itu ke US Mana Me? Sampai nggak? Sampai Tapi oke Tapi oke Iya, 9.15 Jadi tadi landing 8.14 ya Undur 45 menit dari jadwal Tidak ada yang diburu-buru Ngambil Bersih-bersih dulu Sekat gigi Sekarang kita ke train Sekarang kita ke train Untuk ke Symbasi Station Siap Siap Sampai 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 ada guna hitungan HP guna toro so gimana be? ha? enak jadi gunungan HP hat air set air 一个 len jadi jinza lagi nyobain nah, kena kami ini ada yang merah jadi ada yang merah harusnya kan ada es krimnya ya ini gak ada es krim kan tanpa es krim, panas-panas ini kamarnya 4 tidur 2 apa namanya jendela TV taruh koper keuntungan kode ada kulkas ada safe deposit tablet, tablet, telepon, mesen kulkas 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 masaknya banyak udah, beta kecil kelar sekarang jam 8.15 di Simbasi dia mau cari makan Mami stay di hotel kakinya pegel karena kita jalan jauh tadi, keliling-keliling skici market, terus ke ke Ginza kita ke Uniqlo flagship 15 lantai, eh berapa? 12 apa 15? lantai, tuh isinya Uniqlo semua sekarang jam 8 kita udah tidur 2 jam 2 jam setengah, capek banget gue gak tau jet lag apa gak, tapi intinya adalah kurang istirahat gue gak mesti bilang jet lag karena semalamnya flight delay seharian kurang istirahat nah gue lagi mau jalan cari sukiyaki gue lagi kemarin di kosan, lagi seneng banget sama sukiyaki gara-gara si Anka terus pupu gue masuk sukiyaki, main juga tahun baru juga sama masuk sukiyaki dan ini sekarang lagi solo 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 riding eh, solo riding solo hunting buat makan malem nanti sekalian pulang bawain nyokat bawain si mami ehm ada si Noya ini kita liatkan kayak apa yang bisa di take away disana ada kayak banyak disana ini ada banyak hidupan nih itu kita liatkan nah kan rame at the family bar tadi pagi tuh kita ada lewat sini siang sih tepatnya tadi sini tuh lewat sini tapi ini sih pada gelap, pada tutup semua dia Yongshino nya gitu banyak menu dia menu-menu daging-dagingnya rice bowl gitu kita liatkan ya lainnya kita sekarang lagi mau ke Fujiko, Fujio, Busio Busio nya dari pekarya Doraemon dan teman-teman kita lagi mau ke Shimbashi Station mau beli pasmo sekalian cek ke Lausen untuk beli tiketnya karena kemarin gak bisa beli lewat online lagi ada maintenance jadi kita sekarang lagi jalan kaki ke Shimbashi sekitar 700 meter dari hotel gimana nih 3 derajat nih ya giniin ya ini aja nih sampai pakai lip balm bikin banget apa deh sekalian jalan sekalian jalan sekalian jalan deh ini lumayan ya ya iya ini rumahannya ini apa tempat 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 hotel itu udah matahari tuh itu jalan pasmo nya udah dapet jadi apa namanya karena yang lama hilang jadi beli lagi yang baru pasmo dengan depositnya ada 500 yen harganya 2000 yen dengan isi jadi ini kayak e-money nya Jepang jadi bisa kemana-mana pakai ini sampai ke airport dan yang lain nah ini yang ngepedainain dulu yang sekarang lebih personal bisa masukin nama sekarang kita ke Fujiko Fujio ya kita mau ke Ginza Line buat naik kereta karena ini sekitar 1 jam perjalanannya nah tadi gak bisa beli ticket advance nya di Lausanne karena lagi ada maintenance sampai tanggal 4 tanggal 5 baru bisa dibeli tapi kita coba jalan aja kesana karena kalau bisa gak bisa kita ke Shibuya ke masjid ke masjid habis itu baru ke Shibuya Ginza Line nya disana barang jalan seksikatnya jalan dan jalan kemudian jalan 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 kemudian jalan 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 Jadi kita tadi balik dari Fuji ke Fuji Museum Karena nggak salah ngeliat jadwal Tulisannya emang masih close, tapi gue nggak ngeliat ternyata opennya Wednesday Karena hari ini kelasa, bukanya besok Dan di jam 9 baru buka Jadi kita jadi diubah jadwalnya Sekarang kita ke tempat yang ini menikah Nah kita lihat, mau ngeliat masjid di Jepang kah Kita lihat seperti apa Berang nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ke sana, kita lihat ke towernya Sekarang kita di Tokyo Tower, udah beli tiket buat ke Main Deck Kita kesini, iya kayak mau kesini Makanannya juga lengkap, dari yang halal sampai yang halal Ada, ada restoran Turki lagi Ada Tokyo Banana Ada Hello Kitty Terima kasih 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 Nah ini telur Nah ini telur Nah ini dia nih Coba ini ya Lucu aja gambarnya Ini mau beli Mami tadi ini tip telur Buat sarapan Di hotel Sekarang Ini di Ginza Balik ke Shimbashi Balik ke arah hotel Ke loft tapi pengen makan Yoshinoya Karena kemarin Ngidam ke beberapa restoran sukiyaki Terus yang dipengen close Eh udah tutup terus akhirnya Yaudah Dan balik lagi ke Yoshinoya Karena dia kemarin ngeliat ada orang makan Ini sukiyaki Enak banget penyobain Enggak main gak jadi makan sukiyaki Agar berubah jadi makan ramen Ini sekarang mau ke Yoshinoya Di jalan sekitar 600 meter 600 meter Gue lupa tadi gue videoin Jadinya udah keburu habis Ini sukiyaki Ini tamaku Ini tadi Pacar Mair Ini dia menunya Dan enak banget rasanya Dan enak banget rasanya Yoshinoya nya Dingin dingin Sekarang Lidah masih ngelupung tadi Sekarang balik ke hotel Jalan mau ke station ke Yoyogi Park Terus abis itu jangan jalan ke Sibuya Karena Mami mau di sepatu Asics Yang udah incer di Jakarta Terus abis itu Selamat menjel Sudah sampai di Yoyogi Park ya Mi? Tidak Coba jalan Kayak gue rayap over ya Gila nih Gila Ini bukan pahang Sakura ini bukan Hah? Mungkin iya Gak tau ya Kalian mesti lihat disitu Ini kan karena lagi winter kan Daun-daunnya pada berguguran Ini lagi winter Bayang kalo lagi Musim spring Musim semi Masih cantik Disana ada anak-anak PK Tuh main tuh Gue gak ngerti bacanya Untungnya udah google translate Sekarang image bisa di Translate juga Kita lihat Jadi tadi Setelah di google translate Itu Pohonnya ini Udah Tadinya layu Terus lagi dalam perawatan Agar Dia gak layu Gitu Sumpet udah mau mati Lebih layu udah mau mati Tapi dikasih perawatannya Tukul intense Dan akhirnya di pohon ini Kembali gitu Jadi disini Kebun Bumah Mawar Nah ini Tipe nya pink Meidiland Dari Perancis Tahun 19-18 Ini dia ada yang satu Ini dia Ewarnya pink Ini dia Harajuku Station Temu ke Essex Abis itu sambil lewatin Harajuku Station dulu Eh apa Harajuku Street Jalanan yang paling terkenal Abis dari Uniqlo Akhirnya dapet Cashmere scarf nya Sama Mami Beli Jaket ya Karena masih kedinginan Ini jadi lebih gede ya Jadi udah siap ke Shirakawa go ya Nanti Jumat Ini lapis berapa Empat 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 Masuk ke dalam tangannya hangat kan Ada umulnya Ada umulnya Ada umulnya Yuk sekarang kita ke Harajuku Street Sampai di Harajuku Street Kita sampe di Harajuku Street Ini dia Pakai si Street nya namanya yang jalan Kenapa orang kadang cosplay Angitnya bagusnya biru ya Daiso dulu Mami mau liat liat pernak pernik Tidak Impaf Tadi lagi jalan Wangi banget Oh oh Wanginya tadi sampe bikin berhenti ya Terus strawberry juga tuh Dia mau ngambil Caramel sama itu deh Vanilla Mau apa Mie? Strawberry ya? Yaudah Mami strawberry gak caramel ya Iya Udah dapet cream puffnya yang satu Caramel satu strawberry Terus kita cari tempat sepi ya Mie Buat makan Tapi di kanan ada pesan Rio dulu ya Lalu tempat relik Kiti Ada si Basmaru nih Sama kera-kera opi ya Kera-kera opi nih Nah nyaru kiti Ini lupa deh siapa namanya Siapa namanya San San Wawa itu mana ini San San Wawa itu mana ini Melody apa namanya? Hmm? Melody ya? Ini si Neck Melody My Melody My Melody Oh ini si Namorol namanya gini Oke Oh ini My Melody Oh ini My Melody Pochacho Oh jadi ini karakternya Ini bonekanya Itu bisa beli bajunya sih itu Sampai di Essex Flagship Pokoknya di Harajuku Ayo langsung lihat-lihat aja dulu Iy οπο Yang ini lebih bagus ya Tapi gak ada ankle support nya Ya Engkel support Atau heel support nya Eh ankle support ada Heel nya gak ada Nah jadi yang gini aja Yang ungu ya Yang paling nyaman kan Yang ini agak buat Sumpanya gak tekel Eeeh Akhirnya, sepatu baru, poskati baru, gimana, Me? Enak? Enak, alhamdulillah, insya Allah Yaudah, masih panjang perjalanannya seolah ya Ya, yuk Sekarang kita kalau mau tes sandok, udah selesai kan? Sepatu udah dapet Nanti abis itu, Agus siangan dikit kita Segera sore yang dikit, kita makan di, itu, Red Rock Enak gak? Hmm, manis gak? Manis Kita belum makan siang sama pagi loh Kita juga belum makan onigiri tadi Oh, pantas, kalau belum makan Lurus lagi, kalau misalnya ada Ada undefeated deh, kalau misalnya kita lihat dulu situ ntar Habis itu baru kita ke Lihat dulu Habis itu baru ke Adidas lah, lihat Mami lagi belanja nih untuk, tuh, ini ada matcha ya Ini penyenangkan di, di apa? Di Jepang kalau winter tuh Ya boleh Ada minumannya anget gitu Sama ada Tuna mayonaise sama Spicy coat robe Kalau mau ngangetin badan, sini aja pegang nih botol yang anget Anget Slab Slab Gede banget ya Kita sambil cari makan ya Lihat-lihat apa Cumi apa Oh yang disana Iya iya Bikin gurita kan emang takoyaki bikin gurita Takoyaki, Mie Jadi si Mami baru tahu kalau takoyaki itu gurita Karena biasanya di Jakarta ayam, Mie sih Enak, enak Panas banget sih Baru bikin tuh adonannya Takoyakinya Guritanya Hari ini sarapan Ada telur Telur Apa namanya Kelur rebus Terus ada jeruk Sama ada strawberry Nah ini strawberry harusnya kemarin di hari 2 hari yang lalu Gue review tapi Nggak sempat Jadi gue coba tarum pukas Jadi gue coba tarum Kan makan Ini yang jeruk yang Nggak ada bijinya Kenapa Yang ngepik gue Lebih banyak Yang ini ada strawberry Jadi telurnya Nggak amis Rasanya kayak Gak asem Ada asem Ada asem ya Tapi manisnya di depan Abis itu berubah asem Terus seger Lebih berasa Capek ya Mie Habis naik tangga Exitnya paling deket ke donki Tapi tangganya Punan-punan Kiri kita Sekarang jam berapa sih Bikin 10 ya Bikin 10 ya Bikin 10 Ya kan 10.15 Kita lagi mau jalan ke Megadonki store yang di Shibuya Kita udah nyampe di Shibuya Sekarang lagi mau Beli oleh-oleh Bikin Sampai di Megadonki Tepes ada Apa namanya Pachiko Nah lengkap deh Megadonki Di sini 24 jam Ini Shibuya Lengkap dari Mulai Ini apa Diffine Sudah kohol Makanan Berapa aja Pachiko Ini hati Gak jadi Tidak jadi Cipannya Gua beli sekat gigi Hetsaun Krim Text free Ya text free Ini hati Paku Sure Proglide Cukuran Udah Mie belanjanya Udah Masih kurang Masih kurang Kita cek di Osaka Tokyo kita mau makan ya, makan dulu habis itu kita ke Shibuya Sky ya sekarang kita udah nyampe di Shibuya Sky nih, mau ngeliat ke rooftopnya kemarin full jadi kita mesti sekarang sepi jam segini karena kemarin pada ngincel sunset, pada bikin timelapse kayak gitu kemarin hari, tadi bari Shibuya Sky itu gulung Fuji ini udah lightweight ya, cuman pake itek itu yang gijau itu Yuyogi Parknya, kemarin kita jalan disana ya Mi? ini nih, mau ngangin ya akhirnya di inward disini, rooftop gitu terus harus itu kebuka, langsung ngangin ya dic- oke, oke huah.. huis... hu Joel 8 huiht, hu zac huh huh... huuh phot ite bucas mon baru cowok ini itu ntar mengistirahat bentar, habis lu harus menjalan ke Omote Sando busnya udah datang, sekarang naik, habis itu sekitar 6 station sampe Sibac di Ocomeco mami mah teman-teman barunya nih Adidas Originals di Omote Sando Cat Street udah ngincar beberapa sepatu Staten Smith ada yang Crab ada Gazelle yang pengen tapi simpen dulu jalan-jalan dulu dibungkusnya pas banget aja biar ngaribet pas travelling karena besok 7 hari eh 8 hari, besok 8 hari akan travelling around Japan dan sekarang si mami lagi istirahat di hotel kita lagi mau bikin apa, mau packing juga karena dia mau ngebagi, karena koper gedenya nanti kita taruh di di Rakanazawa Station di locker kita cuma bawa koper kecil pas ke Shirakawa go sama sekian dia pengen istirahat sama makan nasi rendang katanya gitu nah gua jalan-jalan di Omote Sando pengen cari kopi sama emm... donat sengit gua ada donat dan kopi apa gitu cuma ngeliat dan hampir kesana sambil ngincul-ngincul kerjaan mereka jam 6 tutup gua tadi tiba disini jam 17.55 dan tadi gua nemuin emm... si... apa... emm... penjualnya itu dia nge-stamp si... trendnya di Higuma Donuts dan ini ngingetin gua sama ibu kita gitu karena gua nulisin dia nge-stamp gitu karena gitu gua juga sempet di inspirasi gimana kalo gua stamp si boxnya tapi... kayaknya ga ribet ya stampnya mesti kecil ya dan yang lain juga ga mau gua tulis pake spidol gitu nah ini kopinya toko udah tutup tulis siap-siap keluar tulisannya CW coffee rides coffee rides bukan WC gua pikir kok siwi apa ya nah disini tulisannya coffee rides kalau udah tutup jadi gua keluar nikmatin di luar gini karena sebenernya mereka udah buka dari jam 11 kayaknya siang-siang enak dingin-dingin winter disini keburu ga ya keburu lagi besok pagi udah berangkat dari sabtu depan langsung mesti ke Fujiko-Fujio Museum jadi udah ga ada lagi waktunya beres dari situ sore ya mungkin sore abis dari Fujiko-Fujio kita liat ya waw Apple Store waw Apple Store menuju The Motosando Karajuku cukup untuk makan malam gue van ke Red Rock satu restoran yang favorit gue setiap ke Tokyo pasti mampir ke Red Rock tokonya tadi gue bisa ngeliat dari New Balance gak jauh 300m ada Red Rock tarlet deh dagingnya nah ini dia stickball tokonya kecil barnya disini coba ini bagian dari hidup gue dulu itu gue SD gue mumpulin kartunya, mainin gameboynya tokonya banyak kenangan sama pokemon sekarang santai jalan wih ada tokonya ripendip ada kucingnya di f**kin sama kucingnya selatu lagi mas ya ini apa ya harusnya belok kiri karena lewatin harajuku tapi gue coba belok dan explore redaksin oh ternyata ada kuil ternyata tadi udah lewat jalan ga yang biasa terus di kiri kan lewat kuil tiba-tiba langsung motong setengah nah pada sekarang gue udah di harajuku street sebenernya namanya bukan harajuku street tapi biasanya orang tau disini harajuku gue pengen makan yang kemarin yang gue beli sama si mami dimana ya tadi gue udah makan daging gurih manis nah sekarang gue pengen nyari yang eh gurih asin gurih sekarang gue pecar yang manis mana tuh ya si cream puff nya vanilla cream puff ya tutup tapi jam berapa tadi oh sold out tutup makanya dia enak banget nih 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 gue ada cafe nya Pokemon snorlax pikachu gila lagunya gue main dari Pokemon red ya kalau nyara tetep dulu ya iya lo abis itu mainin juga udah mulai gak berwarna hindungan sapphire fenosaur cari zaad wah apaan ya gerados mirip togepi We'll find Mew We'll see you Ah, Snorlax Ah, Squirrel Squirrel, Squirrel Ah, The Draco Knight Tidak, Tidak, Tidak Aku dari SD kelas 5 Aku main Pokemon dari Game Boy Terus sekarang banyak karakter yang bentuk unika Sekarang gue lagi ada di Pokemon Center Tokyo DX Isinya Pokemon semua Dari yang awal Sampai yang terkini Dalam perjalanan saya ke Tokyo Ada 3 pelajaran berharga yang membuat saya berfikir dan menyadari Satu, Shibuya Sky Bukan hanya pemandangan kota yang terlihat Tetapi juga strategi marketing yang memikat Tempat ini menggabungkan pengalaman visual, koneksi emosional, dan eksklusivitas yang menarik pengunjung Kedua, menghargai buah petani lokal Di Jepang, buah petani lokal dihargai lebih tinggi karena kualitasnya Dan regulasi lahan yang terbatas Selain itu, memberikan buah juga menjadi tradisi sebagai simbol penghormatan Ketiga, Pokemon Salah satu kenangan abadi Pokemon yang tak terlupakan Adalah Kartu Charizard Hologram Yang mana itu adalah hadiah waktu saya sunat Jadi, itu bukan sekedar barang Tapi sahabat kecil yang penuh kenangan Saya belajar bahwa Menciptakan pengalaman yang memikat Menghargai kualitas lokal Dan menghubungkan makna emosional Melalui hal sederhana Dapat secara signifikan Meningkatkan nilai suatu produk, layanan, atau tempat Terima kasih Untuk pelajaran hari ini Besok, belajar apa lagi ya?